Ini tapi kita bicara soal sholat sunnah rawatim, Masya Allah, menarik sekali dan ternyata memang manfaatnya banyak sekali untuk kita semua. Nah tapi saya masih ada satu pertanyaan lagi, mungkin saya akan ke Ustaz Syam dulu nih. Ustaz, seperti apa jaminan Allah bagi orang yang memelihara dan istiqomah dalam menjalankan sholat sunnah rawatim? Nah ini penting banget nih, mohon penjelasannya ya Ustaz, silahkan. Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan baginda Nabi s.a.w. menjanjikan kita ampunan dosa dan juga dijauhkan dari neraka disebabkan karena sholat sunnah kita. Yang pertama, kalau udah jauh dari neraka itu tempat di surga cuma ada dua, tidak ada tempat manzila bainal manzila tain di antara surga dan neraka, tidak ada. Tempat di surga itu cuma ada dua, kalau bukan surga yang neraka. Jadi kalau sudah dijauhkan dari surga mau cari apa lagi? Udah pasti masuk surga. Subhanallah, baru satu ini disebutkan, ini udah luar biasa. Orang yang melazimkan atau orang yang menjadikan dirinya terbiasa daripada sholat sunnah yang namanya sholat sunnah rawatim. Baik yang mu'akat ataupun goyiru mu'akat. Artinya begini, kenapa ada mu'akat, ada goyiru mu'akat? Jangan sampai yang goyiru mu'akat yang kita sering justru yang mu'akat kita lupakan. Padahal lebih penting yang mu'akat dibandingkan yang goyiru mu'akat. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Nah itu yang pertama, dijamin surga kenapa? Karena sudah dijauhkan dari api neraka. Syaratnya masuk surga dijauhkan dari api neraka apa sih? Harus diampuni dosanya. Dan itu juga bisa didapatkan daripada orang-orang yang melazimkan daripada sholat sunnah. Namun sebelum kita bicara jauh ke akhirat, ini karena sudah dapat surganya ini. Kita harus bicara dunianya dulu nih, ketika kita melaksanakan sholat. Banyak orang yang bertanya, ini teman-teman bertanya, Ustaz kenapa ya kalau sholat saya susah khusyuk? Kenapa saya kalau sholat susah khusyuk? Karena udahlah masbuk, masih buka notifikasi dulu baru ikut imam. Udahlah masbuk, udahlah terlambat tidak langsung lagi ikut sholat. Udahlah terlambat buru-buru masuk masjidnya. Orang yang telat saja, Nabi SAW melarangnya untuk lari. Dilarang untuk lari, pelan-pelan saja santai, sedapatnya saja. Supaya apa? Supaya menimbulkan kehusyuan. Jadi apa maksudnya? Ternyata bukan hanya pemain Real Madrid yang harus pemanasan. Bukan hanya pemain Barcelona PSG yang harus pemanasan. Tapi kita juga mau ibadah kepada Allah SWT. Tidak langsung-langsung sholat zuhur empat rokaat. Tidak langsung sholat sumber dua rokaat. Tapi menyambung hati ini kepada Allah SWT dengan pemanasannya dulu. Apa itu? Dengan sholat sunnahnya dulu. Wah beda. Coba deh teman-teman rasain deh. Kalau nanti tidak terbiasa dengan sholat sunnah, Coba deh sesekali sholat sunnah datang ke masjid atau nungguin waktu. Nungguin masuknya waktu sholat. Nungguin waktu adhan. Pas adhan masuk waktu sholat, setelah adhan langsung sholat sunnah dulu. Baru ikut berjamaah. Itu nikmatnya berbeda dengan kita sholat terburu-buru. Karena dirasakan itu yang namanya hati kita tersambung. Tingkat spiritual kita tersambung dengan Allah SWT. Itu di dunia SWT. Jadi kita melaksanakan sholat lebih khusyuh karena adanya sholat sunnah. Kenapa Nabi juga mengajarkan sholat sunnah bakdiyah? Karena kadangkala sholat fardunya gak dapet khusyuhnya. Tapi pas sholat bakdiyahnya itu dapet khusyuhnya. Dapet tersambungnya dengan Allah SWT. Mungkin pada saat sholat fardu yaudah ikut aja ikut imam. Apalagi kalau misalnya imamnya orang tua tidak mau diganti-ganti bacaannya tidak benar gitu. Kita yang ngerti bacaannya, aduh ya Allah salah bacaannya ini. Kita gak khusyuh. Tapi pada saat sholat sendiri, sholat bakdiyah itu merasakan kekhusyuhan yang luar, yang luar biasa. Yang keempat keutamaannya. Tambal, kita menambal bolong-bolongnya sholat kita dengan sholat sunnah. Bukan berarti menambal sholat fardu yang ditinggalkan. Tidak, menambal bolong-bolong yang belum tentu diterima Allah. Tapi bukan berarti dulu saya tidak sholat. Tapi yang belum tentu diterima. Ada gak jaminan diterima Allah sholat kita? Sholat fardu kita, sholat luhur kita tadi dijamin gak sama Allah diterima? Gak ada jaminan. Maka menambalnya bagaimana? Ada sholat bakdiyah. Bisa saja sholat bakdiyah itu menjadi penambalnya. Tapi bukan berarti dulu, waktu sebelum taubat tidak pernah sholat, akhirnya menambalnya dengan memperbaikkan salah sunnah. Kalau bisa dikodok, dikodok. Berapa lama ditinggalkan itu sholat-sholat fardu yang sebelumnya? Maka kodoklah, gantilah. Nah lain lagi dengan sholat, sholat-sholat sunnahnya. Subhanallah. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya memberikan kita sholat fardu sebagai kewajiban. Yaitu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi juga ada sholat-sholat sunnah. Untuk apa? Untuk diri kita sendiri menjadi keutamaan bagi kita. Yang jelas, syurga bagi orang-orang yang menjalankan sholat sunnah rawatim. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi manfaatnya bukan hanya nanti di akhirnya, tapi di dunia saja kita sudah mendapatkan keutamaan yaitu terkoneksi dengan Allah. Terhubung sama Allah secara skiri-skiri. Pernah dengar gak sih ada orang yang nanya gini, Ustaz di surga masih sholat gak sih? Nah itu dia. Udah gak sholat lagi, makanya nikmati sholat di dunia. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz yang penjelasannya. Baik jamaah, ini Alhamdulillah kita hari ini dapat ilmu banyak sekali, tapi juga banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu indah. Jadi jangan kemana-mana, nanti insya Allah setelah ini kita akan menjawab pertanyaan jamaah yang masuk ke sosial media kita. Dan kita juga nanti insya Allah akan berdoa dan dipimpin oleh guru kita. Setelah ini ya jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah